first to get syafaat bidhini fitunya hatal akhirah amin Allahumma sampai namim kalau keplok kenung ngerti artinya pura berhubung panjang badan birsu arti nih nih bahasa Inggris kalau ngeh mung-mungan dan terus nih bahasanya ngapak mawon ngeh ibu ngeh subhanallah kan jengan rawutnya meriki duduk praktis ikhlas ikhlas kalau orang keduman senek ikhlas ikhlas teleweran keringet teh sampai mblobor celake ikhlas lo titip-titip nakabinang pesantren kon padangos kon padang ngaji eh sekedap niki ngaji ini kan nganti jam si cimbengi kan iya mung takon tok nyong genah nak nambih macasolawat soalnya langsung kelingan titipan amanat dari panitia monicin pak secam ee pak lura mbah yais doyo perutamundangan dalam debatus menyampaikan titipan amanah dari panitia begini amanah dari panitia hmm mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk meringgani temen yeh kabar baiknya kami menunggu kedatangan mbak mumpuni sudah dua tahun setengah kawi tangga nenyong meteng babaran nanti meteng maneng meteng babaran nanti meteng maneng ya memperong tahun setengah sudah kami persiapkan segala sesuatunya dari RT 03 untuk menerima kedatangan mbak mumpuni termasuk sudah kami siapkan masakan kelanganan mbak mumpuni tayur gandul campur kecombrang asin pedes manis singman dan klenyis ya Allah materna jauh sangat benar nyom bemikin nembe nembe dar sarang sarang karo ibu-ibu panitia ya Allah memang wajah ranum di tengah mata burung di pari nginum langsung diajak foto-foto ya Allah ohhh nambe dar sarang garuk kurung bambakan pirang burungnya yang kini pada pada cilik yang tamu gitu burung-burung yang takut nih kepriwe kabar mumpuni janurah beberapa belas malahnya yang takut disit katus punti pahwarto sipun ibu sami sugeng wis ketungkul padanya kelihatan weh bansinnya nih ya bani orang kan orang kene hehehehe nantiku lo bemakene karep nembe arep manganyicipi sayur gandul berung krasan miskon foto-foto urung bengodek selilit hehehehe he maturnah pun sangat panitia pun persiapan kabar buruknya dalam rangka ikut mere merewangi merewangi bahasa planet nanti ke merewangi merewangi renovasi mus 2 musola di RT 03 dan untuk kemaslahatan umat duit infak sodakoh jariahnya masih di dompet bapak ibu masting-masting hehehehe ya Allah tulisannya kikwee cuma kebablasan goni mata ngabun ten sepindah panjar rawu kontemerigi kagem silaturrohim dan pengawasan menyambut datanya bulan suci ramadhan yang kedua badai diajak sodakoh sesarengan diajak lho neki nge diajak sodakoh kenten-kenten panjenan ikhlas mbak kan hei istu temenanan bu menawi ikhlas mangke jenengan anggen sodakoh ngeku mastatotum saya ulang mastatotum ngukur kemampuan ngukur kemampuan ngukur kemampuan singkirannya sukeh goni sodakoh ya umume wong sukeh gih tumpahkane motor peceh ikh gulangnya selengen tinggokah dengan ditekan sikut alihalih nih sekeong keong kalungi dawani tekan mudel masa sodakoh nge bukan isin kero mudel leh sekedar apapun gugupan kotak infak naik satu teng panggung merigi kotak infaknya naik satu teng panggung ini akan diawali dulu dari saya sodakohan ini ini asisten aku masing badai nyemplung akan ditekan padahal si nyemplung ada ditekan asistennya tapi ditekan 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 aku ngerti disit gini gua jengit cek hehehehe matur ngewan sangat ini grup rebana nonton sing badai sodakoh ngebutan oh ya gina agi nantai nisawar ini nyong ya kelalin ya pun dimulai dulu dari saya sekedar jenengan ibu ibu ngerogoh dompet si ngorang ngerogoh dompet utang disit karo sebelah eh mesok kampanye ketemu di sarutangi mau gak bapak bapak ngerogoh sakadrok hehe rakaji sarungan rakadok kan iya hahaha rapapa serogoh roge mau gak matur ngewan sangat anu mas imron apa si mas imron mas imam gini alhamdulillah apik banget dia cukurannya nasib dataneng bareng gitu hehehehe anak galangan ini kayaknya ya hahaha hahaha matur namun mas imam mau gak kotak infaknya silahkan persiapan pak sekcam bertenang 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 maka kotak infaknya tapi ramali bukan untuk mengganti dana pengajian ini tapi mutlak untuk kemaslahatan ngatan nge kotak infak yang muter sinambi moco selawat sesara dengan diri nge kalian grup samasim tudrar al-hidayah salu ala nabi muhammad salu ala nabi muhammad kotak infaknya tetap muter sorbanya tetap keliling ngacinya dilanjut kange efisien wegdal alhamdulillah saking forkom pincam pak kepala ka uang gak hadir oh ya Allah dari yang kesebut makanya niki masya Allah ngaponten sangat kesingsal nung seyeng panjuran ini pun nakhin al-kiram romo kiai haji sajirun saking kepala ka uang ketamatan bukate caw gendarek hantir matur nung sangat niki penghulunya sudah ada tinggal ngoleh calonnya nung sangat kiai alhamdulillah kotak infaknya muter sodakwe tetap dipun lanjut kange efisien wegdal in ah santum ah santum liangfusikum wong nandur sae mesti bakal panen sae Allahumma bu senangin nandur mesti bakale ngunduh orang nandur kok ngunduh mungkin nyolong orang nekoran nebas gue nandur yang mesti ngunduh nandur apik ya pa nenek ah nyong direwangi bu aderng ucapi tokwe pelit nyong direwangi benggone ngajing nanti jam si jimbengi ulang 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 nandur apik ya pa nenek ah sing nandur Allah aja ngarepa-repa nenek apik ngusing nandur apik biasa perandene eh eh mereka nandur bahasa perandene nandur nandur alhamdulillah oh nandur 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 lah sehari purbalingga melu ngapak nandur nandur oh iya wong pernah lagu nih hanaman yang modelnya wong purbalingga lanang wadun pada kakin mereka kakinya nini nini pamane lilike wane anu ne dawa anu kanu sabare aja saya lah paham ujar aku lo ngapake kembar jebule ini buat nonton bahasa perandene nandur perandene nandur nandur apik kadang-kadang ngurung mesti pa nenek apik kaya gue cuma gue bahasa nganggong apak seperandene durung karuan durung karuan gue besi dua kata nandur ku seperandene ya rapapa durung karuan oke oke sing nandur apik be pa nenek durung karuan apa maning sing nandure ala ya jangan ngarep ngarep pa nenek apik maka hari ini jenengan sodakoh arupi yotro duit artok makanya gusti Allah maksulakan kalian jenengan buat nama lulu bentuknya duit tapi bisa diganti tang gusti Allah rezekini barokah badane sehat walafiyah putra putih soleh soleha keluargane adem ayem tentrem usahane lancar karirnya bagus semangat kalian lakukan ibadah ini aku adalah kantor saking panjeringan padat sodakoh yang nolak bala narik rezeki supaya kenceringnya tiba-tiba nih gue mas imam ya dadakan takun sapa sih kencering ya sapa-sapa karena jenenge sodakoh kan wau klon pun matur mas tatok tum ngukur kemampuan jenenge petani awet lima ngew bahis banter banget ngatasnya tukang tandur betul pak sekcam karo pak kepala KUA pak lurah mangke ngeki maringya bangabang ngatusan ngew tapi kan sepisan tukang buat anu bisa dirogomali pak sekcam warah apa-apa jere bentindo ngrogomani kenapa-napa pak sekcam ya Allah pak sekcam ini gaji sebulan 5 juta alhamdulillah ya Allah berarti ini ku termasuk sukih termasuk sukih 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 ini ku kebribon sukih ini ku ngetan gua belanja sedinten tuku beras tuku gas LPG nangoni bocah sekolah tuku bumbon dapur sedina jatah belanja telung ngatu sewu kakinh telung ngatu sewu kakinh kakinh iya Allah pak sekcam pengadun kedung jatah kena diajak kompromi pak sekcam bisa ngomong sedina telung ngatu sewu kakinh belani sampeyan bu dan jeneng kan belanjanya jatah tambahin dengan selana kakinh kakinh ya sudah di belani pak sekcam jeneng kan kakinh sedina orang ngatu sewu cukup cukup orang ngatu sewu telung puluh di nasional sama dengan 6 6 matus ini 6 juta yusartinah nah ngarep dewek banter salah 6 juta ternyata ternyata belanja dalam waktu sebulan lah anak bapak-bapak gaji utawi pendapatan satu bulan lebih dari 5 juta ini sudah dalam kategori wong sukih su su 5 juta 5 juta dalam 1 bulan itu termasuk sukih berarti pak sekcam dan termasuk sugi 5 juta pengulu beda maning apa maning lorai sepengkok-pengkok kembarang lor, moga-moga sugi pada sing sugi barokah amin allahumma kotak infak makin niki bukan untuk ganti dana pengajian ataupun kangen ambil amplo penyong yaura babar belah tapi mutlak kangen kemaslahatan warga masyarakat setiap kegiatan keagamaan dan sosial napa malih niki ngarepakan bulan roma sing padandwe utang puasa monggo disarutangi disit mumpungnya siana wepet lektal niki lah mumpuni nyumpuasa seminggu anggur disarutang rong dina berarti kurang limang dina nah nikilah kangen kitab sulam muttaufik diwastani murtad khofi gini ku wong wong sing seneng nyepelek na ibadah wajib gini ku sintensi nyepelek kena ibadah wajib contoh wong utang puasa tahun wingi mepet durung disarutang nantir lebur romadun kurung disarutang itu termasuk murtad khofi nampu niku murtad khofi wong sing separohnya murtad ngapun tan murtad niku kan keluar dari islam tapi nek murtad khofi niku adalah separohnya murtad utawi sakit diwastani rusak sebagian imani gara-gara senengnya nyepelekkan ibadah wajib pramilo umpah mana niki udah utang pitung dinten ngesuk kan tesi kali dinten wong cendeki dinten ahad puasannya insyaallah jelas anggih nah berarti tesi nonton kali dinten niki dang-dang nyarutang kan esi limang dina gue kepriwe nah nekilah cara bertahubat saking murtad khofi jenengan nek mpunyarutang sing rong dina kurang limang dina maka sak nginjing dinten selasa melebat romadun jenengan fokus ngibadah ngelakoni puasa romadun singa git dilampai maka nek romadun nempun selesai teng bulan syawal tanggal dua atau tanggal tiga syawalnya wonggo panjengan dan nyarutang puasa sing limang dina urung kesarutang dinyatakan nyarutang posok odok sing tahun rumien jurnangke sing bolong romadun tahun ini jenen wong wadun kan anak mudure lah maka gari nyarutang sing romadun sak niki datos memang buat nonton dalil ken cepet-cepet nyarutang puasa tapi wong panjengan utang sing tahun wengi burung disarutang nganti mepet esi burung disarutangi maka panjengan dang-dang enggal nyarutangi mudah-mudahan ngenjang ngabat romadun pun siap mental dohir batine laras-laras ngendikanipun kanji nabi idha ja'a syahrur ramadun putihat abuabul jannah huliqut abuabun nar wasufidati syayafin nek teko bulan ramadun pintu syurga dibuka pintu neraka ditutup setan-setan dibelenggu setan dibel dibel dibelenggu niku diikat diikat niku dicirat dicirat kue di dadung di dadung kue dibanda dibanda kue di kerangkeng di kerangkeng kue diborgol cara kini di apa? dicirat di napa mali dibanda di can apa? can? can apa can? cangkeng cangkeng oh jebule kedung jati kene campur bahasa cina ya cangkeng cangkeng oke 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 tak ulang tak ulang idha ja'a syahrur ramadun putihat abuabul jannah waghuliqut abuabun nar wasufidati syayafin nek teka bulan ramadun pintu syurga dibuka pintu neraka ditutup syayafin di cangkeng cang cangkeng berarti kan kita seneki ayem terus seneng oh nyambut bulan ramadun nah bulan ramadun kita ngibadai ayem solat tenang puasane kepenak nyaman kan ora digoda syayafin kan namun ramadun syayafin pada di cangkeng pertinyi ini ini pertinyi ini kenang apa sering kita jumpai nang bulan ramadun siang hari bukan musyafir ora lagi sakit buat tenang-tenang ungdur tapi anak bapak-bapak siang hari nyedot es nang pinggir dalan lah gue ngunyedot es nang pinggir dalan ora puasa anu digoda setan apa ketempelan setan ketempelan lah kan setannya pada di cang-cang belum oke rungok nama nengke nek teka ulang ramadun pintu syurga dibuka pintu neraka ditutup setan dicang-cang nandekan kan jeng lah berarti kan puasane kepenak setan dicang-cang lah ngapa siang hari bapak-bapak orang 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 ungdur orang sakit itu musyafir nyedot es nang pinggir dalan nangis serwit gedang lah gue ngone orang gelempuasa digoda setan ketempelan setan kenapa kesetanan kesetanan lah kan setan dicang-cang apa ucul jadi nang gedung jatian geromadun setan pada ucul ya memper maka nanggone hadis dijelasakan puasane ku adalah gustialos singarep nilai langsung sebab nopo puasa karo ora puasa wajah langka bedane pak lurah pun pamane buatan puasa istrinya gak tau juga bisa teng lepet mangan bakwan entuk pitu setengah latine mandan klimis metung mandadak mundut anduk latine datak dilap disit maks retet 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 bentuk mandan meripik garing orang itu mandan dilemes lemes nah ya ah setengah lorong lak temen ya kalau deladele itu kan mirip lagi puasa 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 menung hanya gustialok ingkang pirso dan wong sing supaya lorong atos atos pak senek tumflek geng geng matur mbak newon sangat senek grup rebana geng geng ngertian banget kemudian grup rebana kita mau lagi nonton nonton sawer aneh kulau ini merga semangat saya sawer dulu buat grup rebana lhidayah monggo monggo sami sami inter gones semua orang saya repot repot tapi ditampani hehehe kalau seneng nyeri santri ini santri ngga santri tapi mandan tua sedidik orang masalah mudah-mudahan tambah sholawat tambah mahabbah tambah mahabbah tambah syafa'ah amin allahumma puasa ni ku gustialok sing badai nilai maka puasa ni ku dipun wastani separo seprapate sekang iman bila ba'i nasoma sing jenenge posone ku ternyata rubu'ul iman seprapate iman wong sing beriman mesti negelem ngelakoni puasa maka persiapan puasa neklopan jenaz doyo ibadah sing tenanan badan sing sehat kanti hati bahagia sebab antuk yang lakon ibadah sasi ramadhan sedoyopahala akan dilipat gandakan tapi sing kawet dosa tang bulan ramadhan akan dilipat gandakan na'udhu na'udhu billah min salu'ala nabi muhammad ya lu barengti sawer mohon ini tambah banter di pagi alhamdulillah sawer maning sawer maning di di situ ini nyawer pire kelas senyum nyawer satus juga patut lagi gajel rai karam penyong sepang kum berger ampl kukun nyawer satus mudah-mudahan tambah salawat tambah mahabba tambah mahabba tambah syafa'ah amin Allahumma kenapa kok hari ini kita dikumpulkan pengajian pas badai nyambut bulan ramadhan soale nek tenggen kulo syakban iku diwastani nyadran para mreki sami maon seneng madan madan jenera kreatif banget loh nyadran iku arti ngapuro ngapuranan teng daerah karsidenan kedu magelang purorejo temanggung daerah daerah wono sobo menawi malam punggahan eh dikontan punggahan punggahan biasane acara tasyakuran dongah selamatan malam satu romadhan cara merikin apa unggah unggahan kayak bocah sekolah baik berujian unggah unggahan oh cara merikin unggah unggahan tapi apik jarane unggah unggahan kan puasan niku naik 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 kelas unggahan daerah daerah karsidenan banyomas niku ngga selamatan gak ambeng ini ambeng dalam tumpeng 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 kerucut lancip kayak gunung selamat tapi ambeng niku sejenis nang tampa tanah mong maryan maryan ditatakan mikir takir ditatakan kalau sikir mulanya kenang apa maryan istri dahan di gawah maring masjid wang niku harap maryan maring masjid apa mulanya ditarik pakai namanya magneteniku adalah mangan-mangan kuih mau jenewang mlepuh masjidiku rasembarangan kudu uli hidayah temenan saking arsa negusnya mulanya ditarik dengan cara acara selamatan ngepasi malam satu romadon carang gencila capunggan carake nih unga-unggan singkirane mone jengkelan nang masjid wangarepan tukeran ambeng, tukeran takir mesti ngapuran-ngapuran nanti singkirane mpun yaulih mlepuh masjid mulanya ditarik nganggut cara magneteniku acara mangan-mangan yang takir senajan nonsi wumantan mpun mlepuh masjid yaulih awalnya bukasnya tato truk lengan kanan tato ni gambar tekek lengan kiri tato ni gambar kadal dadane tato ni gambar sapi, watangnya tato ni gambar buaya, ngisar watang tato ni gambar ula, ngasih nangisar kloget kloget oke, jenangan goyo maksudnya apa jenangnya ula kloget klogetnya memper ngajib pikirannya nganah-nganah sekalipun mantan preman nulim lepuh masjid karena masjid adalah tempat paling demokrasi siapa saja boleh jadi makmum tapi tidak setiap kita boleh jadi imam halo, halo imam nang masjid ini dipilih pertama, karena pasokahnya mata kur'annya ngajinnya faseh pada-pada fasehnya maka imam masjid dipilih yang kedua karena alimnya cerdas kuni mikir mikir bab agama pada-pada fasehnya pada-pada alimnya maka yang ketiga dipilihkan ngumurnya imam masjid, imam sholat traweh ini ku ya dipilih kenomen banget ya aja ketuan banget ya aja lho sholat traweh kenomen nganggu gigi papat makmum traweh bewong tua-tua pemani sing lemu kan melas nambing adik misroku berluku bablas sujud langsung salam sing lemu gelendung wak gelendung gelendung angil gue nengimbangi kenomen banget aja ketuan banget ya aja lho sholat traweh umurnya bitung puluh tahun setengah selos bengi nambah rampungan tua banget aja kenomen banget ya aja maka imam sholat jamaah dipilih karena fasehnya yang kedua karena alimnya yang ketiga karena umurnya dan yang keempat mana imam sholat jamaah sing paling ditresnani ngang masyarakat ini kuana cara nih siapa saja boleh ngerek sholat jamaah tapi tidak setiap kita bisa menjadi imam mulanya maaf-maaf sing picok sing buta sing lumpuh sing bisu sing cerewet sing sugis sing larat silahkan dados makmum tapi ku udah ngerti aturan karena sholat ini ku mesti madap kiblat kiblat ini meriki lor kidulah kulon kulon ini sebelah bundi nah kayak gue gelap ngacung ibunya merga lagi sibuk kipasan yang takun kulon sebelah nanti setempatnya keregedok untungnya ngerti bahasa isyaro mereka kiri berarti berarti yang takun mencari kemudian jenangi sholat ya madap kiblat kene kiblat kul kul sing sekang wetan harap sholat jamaah tekan mesjid madap ngulon sing sekang lar harap sholat jamaah tekan mesjid ya madap ngulon sing sekang lar harap sholat jamaah tekan mesjid ya madap ngulon masih sekang kulon punar selat zamanang masjid yang madap masjid ini ikut tempat paling demokrasi mulanya ikut dimilu aturan tidak dicamat melebuh masjid nyobot sepatu mat tidak DRT melebuh maring masjid yang nyobot sepatu tidak tidak DRW melebuh masjid nyobot sepatu tidak 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 presiden melebuh masjid nyobot sepatu dan sehingga di gubernur melebuh masjid yang nyobot sepatu nur sehingga di bupati melebuh masjid yang nyobot sepatu sehingga di lurah melebuh masjid yang nyobot sepatu lur lurah eh siapa saja boleh melebuh masjid tapi ikut denderek aturan mulanya sak niki kentitata mumpung niki ngarepakan melebuh bulan Ramadan siapa jika dikati dia salah kalau ada nyadran mengambil mengambil melebuh masjid mengambil masyarakat yang nyobot tidak perlu tidak perlu tidak perlu di dunia dan mencari terus mengambil ini selalu di daerah saya sudah melihat ternyata akan datang tidak akan datang apem, eh mboten tambel apem gak mboten tambel ambeng, tapi gak mboten apem pirso ngertos, apem mboten apem cara merikin apa? apem pada baik kaya lho kwe sing menduduk nih ko di jelasnya, maka gak salah paham yang ngomong ngangel yang ini terkena, apem cara merikin? gak direcot temanggung, ungga-ungga neneku